Hai ngomong-ngomong Hai gandeng wajah saya gandeng wajah moco anak cara bahasanya sah sekolahnya tingkat literasinya menurun tingkat kegemaran baca menurun Hai awan terus jadi saya-saya pekok anak-anak seleranya ya saya rendah Hai karena dengan musik ya sing harcapat kondang kaya nggak bisa musik sing Hai rendah-rendah wajah dua-dua raja apa-apa Hai sing guna angkir galau sambat itu kowe lungo lagi apa aku seneng-senengnya ya ini viral kan itu komen menggalau sambat curhat Hai Yes mengramu tuh mental gombal gobrok aku bayangkan Indonesia menunggu terus itu anak mudanya seperti ini terus Hai hermoknya Indonesia di masa depannya tuh seleranya ngonong-ngonong terus ya seleranya ini mau selera rendah terus ya sambat curhat kalah gresulah kan ngonong-ngonong Hai kalau kowe ninggalaku wajah naliko aku lagi seneng-senengnya kowe ninggalaku ngonong-ngonong yang rendah kan ngonong-ngonong sih ya umpama wiki per apa ya hubungan cinta kasih hanoi bukan bukan C besar ya oke lah C kecil C kecil pun C antar makhluk apa jenis lawan wui jenis lawan jenis utawa percintaan sing sahabat ngonong-ngonong wih wih rendah kalah rendah itu lah walaik lagu nih awi literasinya karena rendah kenapa literasi rendah moco rendah nggak mau ya karena seki HP itu serata moco bukura ya kan banyaknya Indonesia masa tiga puluh tahun yang akan datang empat puluh tahun yang akan datang wih mentalitasnya gini gitu kembiannya zaman Bung Karno ada sebuahnya jenis Cosplus kayak viral ada Bung Karno lagu ngangek ngok cekal tangkap penjara gitu tidak apa jenis revolusioner gitu ya terus baru kuih kan Cosplus di penjara mutus ke penjara lagunya terus dati apa-apa bukan lautan cuma kolam susu ternyata siapa mana ya tongkatan apa tongkatan kayu ngebung dasmu ya apa ya nusantara kan ya eh kail dan jala apa menghidupimu menceritakan tentang Indonesia tentang bersyukur tentang roh gosialah dibaring Indonesia yang super ma'amur ya lah ya lah ya lah jadi apa itu sangki ya terus zamannya kan misalnya pejabat wani ngelarang ada yang disikat lah nabi biwi tau ngelarangnya zamannya lagu apa jenis hati yang luka ada yang kondangnya ada yang kondang ada yang kondangnya ada yang kondangnya apa jenis pulangkan saja apa itu ngelung banget tapi lemah kalah apa itu jenis hati harga diri rano perlawanan yang kondangnya tau eh karo aku modern jadi tidak berdaya tidak berdaya menghadapi masalah lirik-lirik aku habibih kan itu lagu cengeng habibih tuh ya udah dipritik udah dibuli udah misalnya presiden lagunya kok cuma tentang kalah terus cinta-cinta kok begitu wah dibuli apa ya presiden lawan mbak sopa panglima abri siap lagu-lagu yang seperti itu membuat bangsa mentalnya buk bro harap jangan dibuat lagi wah bisa dibandemi atau temen-temen musuh pasukan goblokan gitu yaudah 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 literasinya rendah ngaji yaudah tempat-tempat yang membuat cerdas tuh sekarang sepi tuh ngaji yang rame mesti yang politik ngaji yang serius yang tenanan jarang sekali rame kecuali yang kalimantan selatan ya tadi kan berkaya gerus kumpulan gitu yang lain-lain tuh ngaji yang rame mesti ngaji politik kebanyakannya begitu gak tau ngaji yang 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 jenangnya ya politik akhirnya gak gak usah ringat ya misalnya harus negara islam malah kita yang politik tuh ini ngaji buku orang ngaji yang serius tenan yang bersepi-sepi berhening-hening orang ini misalnya yang tercakup kalau kebudayaan misalnya wayang nonton wayang ya orang wayang ini gak nonton wayang kulit itu siji yang udah nonton ya bisa orang jadi lemah yang kedua kualitas dalang juga menurun dalang-dalam dalang pertama kan panjang sunan kali joko jadi dalam wayang ini marahnya pintar jadi wayang ini dalangnya kualitasnya menurun jadi kualitasnya menurun udah belum nonton itu jadi ngaji orang nonton wayang orang koplo aja dadang-dang ini seolah ndak-ndak-ndak ngonok ini yara apa yang cerdas ini lagu ini yang menceritakan tentang kekalahan menyerah kalah dengan masalah makanya saya kira maja saya kira kalau masalah saya kira itu sholah yesha sepulnya rizal nah rizal orang aku percaya kalau masalahnya orang dipikir madang ya malah malah enak ya ya gitu aku mikirnya bangsa ini terus biaya yang ini gitu ya mudah-mudahan nanti ada perubahan selera anak muda hanya seperti ini karena selera seni termasuk selera musik itu menggambarkan kualitas orang tersebut menggambarkan mindset orang tersebut cara berpikir orang tersebut cara berpikir meng kalah menyerah ya tau aku seneng kue neng kue kok orang ngerti nanti aku mati mudara hidup ini harus berjuang ya bong ini tau pertarungan sengit dengan bangsa lain yang kami aduh mbak ini jambul wawis 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 ini kue yang mana keb pulau mana keb itu biografi lah wawis 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 kalau saya yang jadikan kayak musik terus orang viral-viral jadi orang masalah kue orang viralnya apa-apa orang viralnya orang yang lagu yang serius yang membangun karakter bangsa psikologi anak muda kok rauh maksudnya lagu apa orang yang viral gila anak tau dari segi lirik dari segi aransemen yang dasar-dasar orang yang seneng ini lah yang seneng yang senengnya yang mau cara ini terima bunuh diri kue tak seneng imbasan kue kue rabi rawang amin kue tak sat tapi tiwasnota antu-antu jebulan kue malah wismantu kue mengunuh kue kepedian yang tidak bermutu seperti itu tapi ya lah bertarung dengan kehidupan bersaing dengan bangsa lenek mentalitasnya membobrok kalah cek remis iya kue orang kue orang kue orang kue orang berkarir musik maksudnya arman kue men motiar pemusik-pemusik itu bertanggung jawab lah pemusik itu seniman itu kan tugasnya kan kayak ulama kayak cendekiawan nah ulama untuk akhirat ya secara khusus gitu sepun ya untuk dunia dan akhirat nah seniman cendekiawan itu kan untuk berjuang untuk bangsanya untuk kepentingan paling tidak dunia wiahnya bangsanya seniman ini gombal cendekiawan ini penjilat gombal kabe bangsa ini gombal kabe gombal kabe gombal kabe gombal gombal